Denungan Alkitab berjudul Bayi Yang Hidup 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak, kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada pagi untuk menyesui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakku lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sahabat Alkitab, belas kasihan merupakan ciri pelayanan Tuhan Yesus. Ada tertulis dalam Injil Markus fasal 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dari peristiwa keputusan hukum yang diberikan raja Salomo untuk melakukan keadilan, nampak bahwa ibu yang sebenarnya dari bayi yang hidup itu juga menunjukkan hal yang sama. Ia menunjukkan belas kasihan. Ia sangat mencintai bayinya, bahkan bersedia melakukan apapun supaya bayinya tetap hidup. Ia bersedia untuk memberikan bayi tersebut kepada perempuan yang memperebutkan bayi itu, asalkan bayi itu tetap hidup. Ada tertulis dalam 1 Raja Raja 3 ayat 26, Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada Raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, Ya Tuhan ku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Saat membaca ayat tersebut, seakan Tuhan bertanya dalam hati ini, Bagaimana dengan hidup dan pelayananmu? Salah satu alasan terpenting kita masih hidup, adalah karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bayi-bayi yang hidup, yang perlu keselamatan dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan murid-murid Kristus yang sejati, dimotivasi oleh belas kasihan untuk menjangkau mereka semua. Tanda bahaya apabila kita mulai kehilangan hasrat menyelamatkan jiwa-jiwa, seperti perempuan lain yang bayinya mati itu. Begitu saja rela untuk membiarkan bayi yang hidup itu dipenggal. Bayi-bayi yang hidup ada di sekitar kita, dalam rumah, di lingkungan tetangga, di perjalanan, di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, atau dimanapun. Ceritakanlah kabar baik kepada mereka, bahwa ada Allah yang sangat mengasihi mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus berkenan menyelamatkan mereka, tidak masalah mereka beragama apa di KTP-nya. Tidak masalah mereka bergereja di mana. Tidak masalah mereka masuk komsel siapa. Atau tidak masalah juga siapa yang mendapat pujian, dan lain-lainnya. Karena bagi tanda kutip ibu yang sebenarnya, yang terpenting adalah bayinya hidup. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!